Pukulan naga sakti Jilid 33. Tapi Sim Jiloni tidak tahu diri, di saat menjelang akhir usianya berbuat jahat dengan menggabungkan diri dengan pihak Ban Seng Kiong, seperti juga dengan kasih setan tua, membuat orang tak dapat menghormati dirimu saja. Bukan saja kalian adalah musuh loho, bahkan merupakan pula musuh umum dari setiap umat persilatan di dunia ini, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang dituding orang sambil dicaci maki habis-habisan cuma bisa berdiam diri belaka, namun pandangan terhadap Bu Im juga turut berubah. Hanya sayang keadaan yang sebenarnya tak dapat diterangkan kepadanya maka sambil menuding ke arah Tieng Khi, katanya, kalau begitu, dalam hati kecilmu sudah menuduh loho berdua sebagai musuhmu. Tapi dia adalah Tieng Khi, Tisau Hiap, Chiang Bun Jin dari Tian Leong Pei saat ini, dalam pandanganmu dia adalah seorang teman? Ataukah seorang musuh Bu Im Mengira Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang ada maksud untuk membohonginya, dengan gusar di alantes berseru? Tisang Bun Jin ada seorang enghiong hohan, mana mungkin dia akan melakukan perjalanan bersamamu? Bila kau berani bersikap kurang hormat lagi terhadap loho, jangan salahkan kalau loho akan membinasakan dirimu lebih dulu Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera tertawa. Entah dia adalah Tisang Bun Jin atau bukan, bila kau berani turun tangan keji kepadanya, maka bisa diketahui sampai di manakah watakmu yang sebenarnya Bu Im menjadi semakin gusar sehingga mencak-mencak, sekali lagi dia menerjang ke arah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang keras-keras. Untuk membereskan dirimu lebih dulu pun sama saja WS sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Dengan cekatan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang bertelit ke samping, pada saat itulah dia menyaksikan ada dua sosok bayangan tubuh sedang meluncur datang, segera bentaknya keras-keras, jangan bertarung dulu, ada orang datang belum habis dia berseru. Bu Im telah membalikan badan sambil menyongsong kedatangan kedua orang tersebut, terdengar dia berseru dengan amat girang, nona ciu, cici. Setelah bertemu dengan kalian, Xiaote pun merasa berlega hati, kuil sem siman kalian apakah telah dibakar oleh setan tua si Kian ini rupanya yang datang adalah nenek Bu dan ciu Tintin. Nenek Bu memandang sekejap ke arah Bu Im, kemudian sambil menghela napas katanya, adik Im, jangan bersikap kurang ajar terhadap Kian Ciam Pua. Kemudian sambil menggapai ke arah Bu Im, dia berjalan menghampiri Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang serta Tieng Kahi. Sementara kakak beradik itu sedang bertanya jawab, ciu Tintin, sudah melihat bagaimana Tieng Kahi berdiri menyendiri di belakang tubuh Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Ketika menyaksikan gadis itu muncul, mendadak saja dia melengos ke samping, dia tak tahu kalau Tieng Kahi berbuat demikian karena merasa menyesal kepadanya, dianggapnya pemuda itu malu untuk berjumpa dengannya karena pemuda itu tidak dapat memahami perasaannya. Padahal selama ini dia tak dapat melupakan Tieng Kahi barang sekejap mata pun, maka setelah berjumpa muka sekarang, dia pun terpaksa harus mengeraskan kepalanya untuk melayang turun di hadapan Tieng Kahi, kemudian panggilnya dengan sedih, adik yang kemudian setelah hening sejenak, terusnya lagi, Tieng Kahi, apakah kau belum bersedia memaafkan diriku dari balik biji matanya yang jeli segera meleleh keluar dua titik air mata, Tieng Kahi menjadi terharu dan malu setelah menyaksikan hal tersebut, serunya agak tergagap, enci Tintin. Aku merasa bersalah kepadamu, sudikah kau untuk memaafkan aku mencorong sinar tajam dari balik metu Ciu Tintin, serunya kejut bercampur girang, adik Tengg, apakah kau bilang dalam peristiwa yang lampau, Akulah yang salah, aku mohon kasudi memaafkan diriku jawab Tieng Kahi dengan nada bersungguh-sungguh. Sebetulnya Ciu Tintin adalah seorang gadis yang alim dan tenang, akan tetapi sesudah mendengar perkataan dari Tieng Kahi, tanpa merasa malu lagi, dia segera menubruk kepelukan Tieng Kahi. Siapa tahu lantaran tenaga terjangannya kelewatan besar, apalagi tenaga dalam yang dimiliki Tieng Kahi sudah punah bagaimana mungkin dia bisa menahan terjangannya itu. Belaam tidak ampun lagi kedua orang tersebut segera jatuh terjungkal ke atas tanah. Mendengar suara benturan itu, Bu Nainai, Bu Im dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang sama-sama melompat mendekat dengan perasaan terperanjat. Sambil memayang bangun tubuh Tieng Kahi, Ciu Tintin segera menegur dengan wajah penuh tanda tanya, Adik Eng, kenapa kau Tieng Kahi, kuatir kalau Ciu Tintin merasa amat sedih setelah mengetahui tenaga dalamnya punah, maka dengan wajah memerah dia segera menyahut, ah ah ah, tidak apa-apa, siau telah yang kurang waspada, aku tidak menyangka. Paras muka Ciu Tintin berubah menjadi merah padam karena jengah, kuatir kalau pemuda itu melanjutkan kata-katanya sehingga membuat posisinya bertambah rikuh, buru-buru dia menukas, Adik Eng, mari ku perkenalkan seorang ciampu kepadamu dia segera memperkenalkan dia kepada Bu Im. Nama besar Tieng Kahi sudah menggemparkan seluruh dunia persilatan, tentu saja Bu Im pernah mendengar namanya dan menjadi amat girang setelah saling bertemu muka. Mendadak ia teringat akan peristiwa tadi, di mana Tieng Kahi selalu digendong Bu Im Sin Hang, dia segera merasa kalau dibalik ke semuanya itu pasti ada hal-hal yang tidak beres, maka dengan perasaan ingin tahu dia bertanya, Tisau Hiap, kau tidak dapat berjalan sendiri, apakah, ah ah ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat-cepat Tieng Kahi menukas dengan perasaan jengah. Saking gugupnya ternyata dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Ciu Tintin paling menguatirkan keadaan dari Tieng Kahi, apalagi bila teringat Tieng Kahi segera roboh begitu tersentuh olehnya tadi, kesemuanya itu membuat dia semakin curiga. Maka sambil menarik tangan Tieng Kahi serunya, Adik Eng, ada persoalan apakah yang sengaja kau kelabui diriku? Tiaiwi, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, sahut Tieng Kahi. Dia segera melontarkan sorot metimohon bantuan kepada Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Tentu saja Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tidak mengetahui mengapa Tieng Kahi tak mau menceritakan kenyataan yang sedang dialaminya itu kepada orang lain, tapi lantaran orang lain berbuat demikian dan tentunya mempunyai suatu maksud tertentu, maka dia segera membantu Tieng Kahi untuk berbohong. Oh oh oh, persoalan begini, sewaktu Lohu dan Saudara Cilik datang kemari dan menyaksikan kuil Sem Sim An telah terbakar, Saudara Cilik segera menguatirkan keselamatan diri Nona Ciu, siapa tahu karena kurang berhati-hati dia telah dipagut oleh hular berbisa. Di saat dia sedang mengerahkan tenaganya untuk memaksa keluar berbisa tersebut, Bu Lote telah datang, Lohu khawatir Bu Lote melukai Saudara Cilik, maka aku pun segera membopong Saudara Cilik untuk bertarung melawan Bu Lote, sungguh tak disangka kecermatan Bu Lote telah mengundang kecurigaan hatimu, kemudian ia sengaja berpaling ke arah Bu Im sambil bertanya lebih lanjut, Bu Lote, bukankah demikian Bu Im tidak memberikan pertanyaan apa-apa, dia tidak membenarkan juga tidak menyalahkan melainkan cuma mendengus. Dengan memutar biji matanya yang jeli, tiba-tiba Ciu Tintin berseru kehranan, tapi di sini sama sekali tiada ular berbisa Bu Im, Sin Hang, Kian Kim, Siang maupun Tieng Kahi sama-sama merasa terperanjat, pikirnya hampir bersama, aduh uh uh, silahka tapi belum habis ingatan tersebut, terdengar Bu Nainai sudah tertawa berbahak-bahak. Haaah, 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 kawanan iblis itu mampu untuk melakukan pekerjaan apapun, kemungkinan besar mereka telah melepaskan ular beracun di sini sehabis mendengar perkataan itu, Bu Im, Sin Hang, Kian Kim, Siang maupun Tieng Kahi sama-sama menghembuskan napas lega. Semua kecurigaan Ciu Tintin juga segera menjadi hilang lenyap tak berbekas, dengan perasaan khawatir katanya kepada Tieng Kahi, Adi Eng, bagaimana keadaanmu sekarang? Tidak membahayakan bukan walaupun Tieng Kahi tidak terbiasa berbohong, tapi setelah peristiwa berkembang menjadi begini rupa, terpaksa dia pun mengikuti kisah cerita dari Bu Im, Sin Hang, Kian Kim, Siang tadi sembari menjawab, haaah, haaah, hanya seekor ular beracun saja, bagaimana mungkin bisa melukai Siow Teng? Harap Enci Tim jangan khawatir, sebentar kemudian Siow Teng juga akan sembuh kembali seperti sedia kalabu Im, Sin Hang, Kian Kim, Siang khawatir kalau kelewat banyak bicara bisa membocorkan rahasia mereka, cepat-cepat dia mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal lain, ujarnya, siapa yang telah menghancurkan Sem Sim An Kontan saja Bu Nainai melototkan sepasang matanya bulat-bulat, sahutnya penasaran, siapa bilang kalau kami tidak becus? coba kalau bukan Nona Tim tak ingin membunuh kelewat banyak, aku ingin sekali membasmi mereka sampai tumpas semua ternyata peristiwa itu berlangsung pada dua malam berselang, waktu itu Bu Nainai dan Cio Tintin sedang bersemedi di dalam kamar, mendadak muncul belasan orang manusia berkerudung, ketika Cio Tintin berdua memburu ke depan pintu, mereka berdua sudah diketung rapat-rapat oleh kawanan manusia berkerudung tersebut. Berhubung belasan orang itu munculnya sangat mendadak dan lagi belum diketahui apa maksud kedatangan mereka, maka Cio Tintin yang berbelas kasehan, menasehati Bu Nainai agar jangan melukai orang di tempat suci itu sehingga merusak peraturan dari gurunya. Maka itulah dalam pertarungan mereka tak berani bertindak kelewat ganas dan kejam. Ditambah pula belasan orang itu hampir semuanya merupakan jago lihai kelas satu dari dunia persilatan, di saat bertarung pun mereka seakan-akan lupa akan mati hidup sendiri, setelah bertarung sekian waktu, akhirnya hampir saja mereka tak mampu mempertahankan diri. Di saat yang kritis itulah terpaksa Bu Nainai harus bertidak keji dengan melukai salah seorang di antara mereka, sebelum dia dan Cio Tintin berhasil meloloskan diri dari ancaman. Mereka berdua pun segera bersembunyi di tempat kegelapan, mereka saksikan bagaimana orang-orang itu turun tangan membakar kuil Sem Sim An, kemudian bagaimana melemparkan orang yang terluka parah itu ke dalam lautan api. Sebenarnya Bu Nainai ingin keluar dari tempat persembunyiannya untuk beradu jiwa lagi namun usaha tersebut segera dicegah oleh Cio Tintin, siapa yang berhutang, dia harus membayar, aku lihat mereka hanya manusia-manusia yang diperalat untuk membunuh, apa gunanya harus membunuh mereka. Lebih baik kita catat saja hutang ini di dalam hati dan lain kali memperhitungkannya kembali dengan orang-orang dari pihak Ban Seng Kiong, saat itulah Bu Nainai baru terpaksa menahan diri dan membiarkan orang-orang itu berlalu dari sana. Ketika berbicara sampai di situ, dengan wajah keheranan Bu Im segera berseru, bukankah Sim Ji sini telah menjadi salah seorang di antara Toa Tong Chu dari Ban Seng Kiong? Mengapa dia tak mampu untuk melindungi kuil Sem Sim Annya sendiri? Ternyata Bu Nainai harus membeber bagaimana Hian Im Tae Kun mengurus orang untuk menyaru sebagai keempat tokoh silat tersebut kepada Bu Im. Setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya, Bu Im menjadi malu bercampur menyesal buru-buru dia minta maaf kepada Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, rasa hormatnya terhadap Bu Im Sin Hang dan Sim Ji sini pun segera pulih kembali. Seperti sedia kalah. Kemudian Bu Nainai segera bertanya kepada Bu Im, apakah racun yang mengeram dalam tubuhmu telah pulih kembali? Mengapa tidak sering-sering datang menjenguk kami terima kasih banyak atas buah Tiang Kim Ko dari Nona Chiu, kini semua racun yang mengeram di dalam tubuh Siaw Teh telah punah sama sekali. Cici, bukankah kau bisa saksikan bagaimana paras mukaku telah pulih kembali seperti sedia kalah? Kemudian dengan kening berkerut segera sambungnya lebih jauh. Sebenarnya bakat dari Siaw Teh amat terbatas, ilmu Hualik Sin Kang yang kumiliki hanya mencapai enam bagian saja sulit rasanya untuk maju selangkah lagi, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera mendorong dengan memberi semangat dari samping, Lote, kau tak boleh putus asa, tiada persoalan yang sukar di dunia ini, yang penting ada niat atau tidak. Asal kau bersedia untuk berjuang lebih jauh, sudah pasti akhirnya akan sukses sementara berbicara, dengan matanya dia mengerlip ke arah Tiang Khi, sudah jelas ucapan tersebut sesungguhnya ditujukan untuk Tiang Khi. Bu Im menghela nafas panjang, tiba-tiba ia berkata, padahal, sekalipun ilmu Hualik Sin Kang yang kumiliki bisa dilatih hingga mencapai sepuluh bagian pun, tak nanti bisa menjadi nomor satu di dunia, sebaliknya kendatipun aku hanya mempunyai enam bagian tenaga murni, rasanya juga sudah merasa puas, apa maksud dari perkataanmu itu tanya Bu Nainai dengan perasaan heran. Apabila Hualik Sin Kang digunakan untuk menghadapi seorang jagoan lihai yang memiliki tenaga dalam lebih sempurna, maka bila pertarungan tersebut berlangsung terlampau lama, maka yang bakal rugi adalah si pemaka ilmu Hualik Sin Kang itu sendiri, sebab tenaga dalamnya pasti akan punah. Atau dengan perkataan lain, ilmu Hualik Sin Kang membantu yang tangguh tidak membantu yang lemah, jikalau orang yang tangguh mempelajari ilmu Hualik Sin Kang ini maka keadaannya ibarat macam tumbuh sayap. Sebaliknya bila orang yang lemah mempelajari ilmu Hualik Sin Kang tersebut, keadaannya ibarat memanggul Bukit Taisan, bukan memperoleh keuntungan justru banyak kerugian yang akan didapatkan, kalau toh kau sudah memahami akan teori tersebut, mengapa kau harus pertaruhkan jiwamu untuk mempelajari ilmu Hualik Sin Kang tersebut? Sebelum teori ini baru ku pahami ketika aku berhasil menguasai ilmu Hualik Sin Kang, apalagi sehabis bertarung melawan Kian Ciampu barusan, aku semakin dapat membuktikan akan kelemahan dari ilmu Hualik Sin Kang tersebut. Jikalau secara beruntun Kian Ciampu melepaskan puluhan serangan berantai dengan sepenuh tenaga kepadaku, maka lama-kelamaan aku pasti tak akan mampu menghadapinya dan terakhir akan tewas juga, kendatipun tenaga dalam yang dimiliki TNKHI sudah punah, namun pengetahuannya tentang ilmu silat masih tetap ada, mendadak dan menimrung, belum tentu demikian Bu Im segera mendengar kalau di balik ucapan tersebut masih ada ucapan lain, dengan girang dia segera berseru, harap Tisau Hiap suka memberi petunjuk, tenaga dalam Kiyu Chau An Hian Kang dari TNK, Klo Jin So Ye A Ye A bisa digunakan secara beruntun tanpa ada tanda kehabisan tenaga mesti harus bertarung lama. Jikalau bisa dikombinasikan dengan ilmu tersebut sekalipun tak bisa dikatakan tiada tandingannya di kolong langit, namun lebih dari cukup untuk melindungi diri, mendengar perkataan tersebut, Bu Im hanya menghela nafas saja tanpa mengucapkan sepatah katapun, tentu saja dia tak berani menyimpan harapan tersebut. Menyaksikan kecemasan Bu Im, TNKHI segera berkata lebih jauh. Bu Ampua yang menyaksikan loci Ampua sewaktu mengerahkan tenaga dalam tadi, ku saksikan kalau jalan darah hing tong hiapmu mencekung ke dalam, keadaan mana menunjukkan kalau nadijin dan tokmu belum bisa ditembusi, itulah yang menjadi sebab utama mengapa tenaga dalam lu tak bisa berkembang lebih maju, Bu LM menjadi kagum sekali sesudah mendengar perkataan tersebut, serunya cepat, pengetahuan dari Tisau Hiap benar-benar sangat mengagumkan dan tertuju pada sasaran secara tepat, apakah ada care untuk menolong keadaan seperti ini? TNKHI menjadi lebih bersemangat untuk berbicara sehingga lupa kalau tenaga dalam sendiri telah punah, katanya dengan cepat. Ilmu Pek Hwe Etiaw yang dari partai kami dapat menyempurnakan kekurangan dari loci Ampua tersebut, Bu Ing segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Nainai, dia merasa sangat terharu, namun tidak berani untuk memohon secara langsung kepada TNKHI. Sambil tertawa Ciu Tintin berkata, setelah adik yang mengucapkan sendiri hal tersebut, tentu saja dia berniat untuk membantumu Bu Lauci Ampua sekarang TNKHI baru merasakan hatinya bergetar keras, dia tahu telah salah berbicara sehingga mendatangkan kesulitan baginya. Kalau di hari-hari biasa, sekalipun Ciu Tintin tidak membuka suara pun, dia akan memenuhi keinginan dari Bu Im, tapi sekarang, tenaga dalamnya telah punah, sekalipun dia berniat, sayang kekuatannya tak ada, untuk sesaat dia menjadi tersipu-sipu dan membungkam dalam seribu bahasa. Tidak berbicara tentu saja tidak menyanggupi. Sesungguhnya kakak beradik Bu memang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan TNKHI, apalagi semua orang juga tahu kalau membantu orang untuk menembusi jinmeh dan tokmeh merupakan suatu pengorbanan tenaga yang cukup besar, jarang sekali ada orang persilatan yang bersedia untuk melakukan pengorbanan tersebut. Tentu saja Bu Im berdua juga memahami akan hal ini, sehingga penolakan mana sama sekail tidak mereka pikirkan di dalam hati. Hanya Ciu Tintin yang mengetahui kalau TNKHI bukan manusia semacam itu, sehingga dia lantas menghubungkan persoalan tersebut dengan masalah lain, dia mengira TNKHI masih menaruh perasaan tak senang terhadapnya sehingga sengaja membuat kesulitan baginya. Tak ampun lagi sepasang matanya menjadi berkaca-kaca dan hampir saja menangis terseduh-seduh. Padahal TNKHI mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan dengan sedih dia berseru, Enci Tintin Ciu Tintin yang sedang mendongkol sama sekali tidak menggubri suara panggilan tersebut. Bu Im yang paling rikuh di antara orang-orang itu, dia merasa tak enak untuk berdiam terlalu lama di sana, maka dengan cepat dia mengambil sebuah kotak putih dari sakunya, membuka penutup kotak tersebut dan di dalamnya terdapat sebutir buah kuning sebesar mati. Itu uang dengan sembilan buah garis sijau, garis sijau tadi membagi buah tersebut menjadi sepuluh bagian. Karena gampang untuk dibedakan, lagi pula semua yang hadir di arena juga merupakan jago-jago persilatan. Maka tanpa penjelasan dari Bu Im, semua orang sudah tahu kalau buah itu merupakan buah hyanko yang dapat mengumpulkan kembali hawa murni yang telah membuyar. Tak kuasa lagi semua orang segera berseru tertahan. Terutama sekali Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang, dia paling emosi, setelah memandang sekejap ke arah TNKHI yang sementara itu masih tetap bersikap tenang, hampir saja dia hendak melompat ke depan untuk merampasnya. Tapi bagaimana juga dia adalah seorang tokoh silat yang berilmu tinggi, bagaimanapun emosinya dia namun hal mana tidak sampai diutarakan keluar. TNKHI yang pernah mempelajari ilmu pertabiban, tentu saja dia juga tahu kalau buah hyanko tersebut bisa memulihkan kembali tenaga dalam yang punah. Tapi, bagaimana mungkin dia bisa mengutarakan hal tersebut? Terpaksa dia hanya membungkam diri. Dalam seribu bahasa, Bu Im membawa buah hyanko itu kehadapan Cio Tintin, kemudian ujarnya, untuk membalas jasa atas budi kebaikan Nona Tintin yang telah menghadiahkan buah tiang kimko tersebut kepadaku, harap Nona Sudi menerima pembalasan budiku ini dengan buah hyanko tersebut, tentu saja Cio Tintin tak mau menerima kebaikan itu, dia segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menampik, buah ini sangat langka dan berkasiat luar biasa, Bu Ampua tidak berani menerima kebaikan tersebut, apalagi bila Loci Ampua yang menelan buah tersebut akan menambah tenaga dalammu, siapa tahu tanpa bantuan dari luar pun Adijinmah dan Tokmahmu bisa ditembusi tidak? Lohu bermaksud baik dan aku telah memberikan buah ini untuk Nona. Justru apabila Nona Tintin tak mau menerima buah tersebut, Lohu akan menyesal sepanjang masa, paksa Bu Im lagi dengan kukuh. Bu Nainai segera menerima buah hyanko tersebut dan diberikan kepada Cio Tintin, katanya, terimalah pemberian ini, semuanya ini tumbuh atas dasar hati yang jujur, harap Nona Tintin jangan menampik kebaikan orang, jika kau tak mau menerimanya, tentu aku jadi turut marah, dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Cio Tintin mengucapkan terima kasih kepada Bu Im dan menerima buah hyanko tersebut. Pada saat itulah, sekulung senyuman baru menghiasi wajah Bu Im. Pada saat inilah mendadak TNKHI mempunyai satu ingatan aneh, dia merasa apabila Cio Tintin sudah menelan buah hyanko, kemudian dia mewariskan ilmu hengkian sinkang tersebut kepadanya, mungkin gadis itu bisa menggantikan kedudukannya untuk membasmi kaum laknat dari muka bumi dan menegahkan kembali keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan. Seperti apa yang diketahui, dia merasa berhutang budi terhadap Cio Tintin. Maka dia berharap bisa menciptakan gadis itu sebagai seorang jagoan yang amat tangguh. Maka dia lantas berkata kepada Cio Tintin, Enci Tintin, setelah kau telan buah hyanko tersebut, Siaw te akan mewariskan ilmu pek hawe etiau yang tersebut kepadamu, dengan demikian kau pun bisa membantu Bu Im Ciam Pua untuk menembusi jinmah dan tokmahnya, hal ini merupakan suatu persoalan yang amat bagus sekali, cepatlah kau makan tak kala Cio Tintin mendengar setelah makan buah hyanko tersebut dapat membantu Bu Im untuk menembusi jinmah dan tokmahnya, dengan cepat hatinya tergerak. Tapi teringat bagaimana TNKHI suruh dia mempelajari ilmu pek hawe etiau yang tai hoa tersebut, sebenarnya dia merasa tak ingin mempelajarinya, sebab yang dia cintai adalah TNKHI-nya, bukan ilmu pek hawe etiau yang tai hoa-nya. Karena timbul perasaan curiga, maka untuk beberapa saat dia menjadi sanksi dan tidak berani menelan buah hyanko tersebut. Tampaknya TNKHI dapat menembusi suara hati Cio Tintin, dengan wajah memerah dan memberanikan diri, dia segera berkata, semua perkataan si outa itu muncul dari hati yang tulus, harap Cio Tintin suka mempercayai diriku, aku sama sekali tidak mempunyai maksud tujuan lain, lantas mengapa kau tidak turun tangan sendiri untuk menembusi jalan darah jinmah dan tokmah dari buciampu si outa mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan, harap Cio Tintin jangan tanya lagi, selain itu harap jangan dulu marah kepadaku, wajahnya yang bersungguh hati ketika mengucapkan perkataan itu, membuat siapa saja tak akan menaruh curiga lagi kepadanya, maka Cio Tintin juga tidak banyak berbicara lagi, sekarang, sekalipun Tieng KHI berbohong kepadanya, dia juga tak akan tidak mempercayai perkataannya, Cio Tintin segera mengeluarkan buah hyanko tersebut dan siap ditelan, dalam keadaan demi Tian Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang tak mampu menahan diri lagi, dengan suara keras segera bentaknya, Nona Tintin, kau tak boleh makan buah hyanko tersebut karena diutarakan dengan suara panik, maka semua orang jadi tertegur dan tidak memahami apa maksud sebenarnya, Bu Im yang pertama-tama menunjukkan perasaan tak senang, serunya dengan segera, Tian Chiang Pua apakah kau menganggap di dalam buah hyanko tersebut terdapat racunnya, sebetulnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang tidak mempunyai tujuan apa-apa dia pun tidak mempersiapkan alasan apapun, maka oleh perkataan dari Bu Im tadi, dia menjadi tertegun dan tak mampu memberi penjelasan lagi, sementara itu Cio Tintin sudah berkata sambil tertawa, Bu Am Pua tidak takut obat beracun dengan cepat dia memasukkan buah hyanko tersebut ke dalam mulutnya, dengan perasaan cemas, sekali lagi Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang berseru, cepat kau tumpahkan keluar buah itu Cio Tintin bukannya memuntahkan buah tadi sebalik nfa sambil tertawa malah menelan buah hyanko tersebut ke dalam perut, Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi sangat gusar, dia segera menampar wajah TNKHI sambil mengumpat, berdebah, sebenarnya kau sedang bermain gila apati NKHI yang kena ditampar oleh Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang itu hanya bisa merabah wajahnya sambil tertawa getir, Kian tua, siyaute mempunyai rencana lain, harap kau jangan marah-marah, tapi Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang hanya bisa mencaci maki tiada hentinya dengan perasaan gusar, Cio Tintin menjadi kebingungan menyaksikan peristiwa tersebut, segera tegurnya. Kian Loh Ciam Pua, sebenarnya kesalahan apakah yang diperbuat adik Eng? Mengapa membuat kau orang tua marah-marah besar Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang melotot sekejap ke arah Cio Tintin dengan gusar, lalu serunya mendongkol, kau benar-benar telah menelan buah hyanko tersebut? Pertanyaan tersebut sesungguhnya suatu pertanyaan yang berlebihan, karena di dalam gusarnya dia hanya bisa mengajukan pertanyaan itu saja. Bu Am Pua Toh tidak dapat melakukan permainan sulap. Tentu saja sudah kutelan, jawab Cio Tintin. Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang benar-benar merasa amat putus asa, dia tak mampu bertindak lain kemudian menghentakkan kakinya ke atas tanah sambil menghela nafas. Tieng Khi yang menyaksikan hal tersebut, sambil tersenyum di alantas berkata, harap Kian Tua suka membantunya agar dia dapat menghisap semua sari dari hyanko itu secepatnya Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera menengok ke arah Cio Tintin, kemudian serunya dengan dingin, cepat bersilah dan atur nafas. Lohu akan membantumu Cio Tintin memandang sekejap ke arah Tieng Khi, ketika dilihatnya paras mukasi anak muda itu diliputi emosi, dia tidak berbicara lagi dan segera menurut untuk duduk bersilah mengatur pernapasan. Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang segera menempelkan telapak tangannya ke atas jalan darah Pekhwee Hiat di tubuh Cio Tintin, tenaga dalam yang amat sempurna pun segera mengalir masuk ke dalam tubuh gadis tersebut. Waktu itu Jin Mah dan Tok Mah dari Cio Tintin sudah tembus apalagi memperoleh bantuan tenaga dalam dari Bu Im Sin Hang, tidak selang berapa saat kemudian dia telah berhasil menghisap semua inti sari buah hyanko tersebut ke dalam tubuhnya sehingga membuat hawa murninya memperoleh kemajuan yang amat pesat. Tieng Khi yang menyaksikan Cio Tintin berhasil mendapatkan penemuan tak terduga itu turut merasa gembira, hatinya terasa terhibur sekali atas keberhasilannya untuk memenuhi harapan hatinya. Tidak selang berapa saat kemudian, mereka berdua segera menarik kembali tenaga masing-masing. Akan tetapi paras muka Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang masih saja diliputi oleh perasaan tak senang. Menyaksikan hal ini, Cio Tintin segera bertanya, Lo Ciam Pua, apakah kau benar-benar masih marah dengan diri Bu Am Pua Bu Im Sin Hang Kian Kim Chiang menghela napas panjang? A-a-a-a-i, aku sedang marah kepada adik engmu itu sahutnya. Kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh adik eng sehingga membuat kau menjadi gusar sekali adik engmu telah melakukan suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap dunia persilatan, Cio Tintin menjadi tertegun, serunya kemudian, A-a-a-a-ah, masa sedemikian seriusnya dengan sorot metu yang tajam dia segera mengawasi wajah Tieng Khi, kemudian ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh, adik eng. Sebenarnya kau telah melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab apa tentu saja Tieng Khi menjadi rikuh untuk memberi penjelasan, dia hanya menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas, tak sepatah katapun yang diutarakan. Cio Tintin merasakan hatinya hancur dan remuk rendam, mendadak dia menutupi wajah sendiri dan menangis terseduh-seduh. Bu Im Sin Hang menjadi gugup setelah melihat gadis itu menangis, serunya sambil menghentakkan kakinya berulang kali, A-a-a-a-i, aku toh belum menyelesaikan perkataanku. Cio Tintin segera mengangkat kepalanya lagi untuk mendengarkan perkataan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang lebih jauh. Sebenarnya Tieng Khi ingin mencegah Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang untuk membeber kalau tenaga dalamnya telah punah, tapi setelah berpikir lebih jauh, apalagi sejak kini dia pun akan berkumpul dengan Cio Tintin, bila akhirnya rahasia tersebut sampai terbongkar, justru keadaannya akan bertambah rikuh maka dia pun membiarkan Bu Im Sin Hang berkata lebih jauh. Setelah menghela nafas panjang, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang baru berkata, A-a-a-a-i, sebetulnya tenaga dalam yang dimiliki adik engmu sudah punah, ia justru sangat membutuhkan Bu Han Hian Ko tersebut untuk memulihkan kembali tenaga dalamnya. Ucapan tersebut bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong saja, kontan membuat semua orang merasa terkesiap. Sekarang Bu Im dan Bu Nainai baru mengerti apa sebabnya TNKHI tidak bersedia membantu Bu Im untuk menembusi jalan darah jinmah dan tokmahnya. Ternyata penolakan tersebut bukan dikarenakan si anak muda tersebut tak mau membantu orang lain, sebaliknya karena dia sudah tidak berkemampuan lagi, hal mana menunjukkan kalau dia telah salah menuduh anak muda tersebut. Ciu Tintin yang paling sedih dan menyesal, untuk sesaat dia menjadi tertegun seperti orang yang kehilangan pikiran, lama kemudian ia baru menarik tangan TNKHI sambil menangis terseduh-seduh serunya, kau, mengapa tidak kau katakan sejak tadi? Aku, aku benar-benar amat menyesal sembari terisak dia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan TNKHI. Sementara itu, sikap TNKHI masih tetap tenang seperti air dengan suara yang lembut katanya, Encitin, kau jangan bersedih hati, kedatangan Siawte ke puncak Sam yang hangpun tanpa mengetahui jika di sini akan bertemu dengan buah hyanko tersebut, jadi ada tidaknya buah hyanko sama sekali di luar perhitungan kami, padahal soal pulih tidaknya tenaga. Dalam Siawte sudah ada perhitungan lain, jadi bukan berarti sama sekali tiada harapan lagi, kau harus menguatkan hati dan membantu Siawte untuk melepaskan diri dari kesulitan ini. Tadi Ciu Tintin menjatuhkan diri ke dalam pelukan TNKHI, hal ini dilakukan oleh dorongan emosi, sekarang setelah perasaannya menjadi tenang kembali, timbul perasaan rikuh dalam hatinya, maka dengan wajah merah dia mendorong tubuh si anak muda tersebut dan berseru dengan mendongkol, siapakah yang telah mencelakai dirimu sehingga kehilangan tenaga dalam? Aku tidak akan mengampuni orang tersebut dengan begitu saja, aku rasa kau tak akan berani mengusik orang itu, kata Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sambil tertawa. HMM, sekalipun Sri Baginda sendiri pun, aku tetap akan menghadiahkan sebuah pukulan ketubuhnya dengan wajah serius, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera berkata, orang yang melukai adik engmu itu bukan orang lain, dia adalah Hian Im Tae Kun, si gembong iblis yang menganggap sudah tiada tandingannya di kolong langit mendengar perkataan itu, semua orang menjadi tertegun dan berdiri melongno. Secara ringkas Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera menceritakan bagaimana TNKHI bertarung melawan Hian Im Tae Kun. Dia pun bercerita bagaimana dalam keadaan luka parah, TNKHI mengorbankan tenaga dalamnya untuk menggertak mundur Hian Im Tae Kun demi menyelamatkan jiwa para jago silat yang hadir di situ. Mendengar kesemuanya itu, Ciu Tintin berhenti menangis tapi air matanya masih mengembang dalam kelopak matanya, ditatapnya wajah si anak muda itu dengan termangu, kemudian serunya gemetar, adik eng, adik eng. Untuk sesaat lamanya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Bu Nainai serta Bu Im juga berdiri dengan wajah serius, terhadap TNKHI pun mereka menaruh sikap yang jauh lebih hormat dan kagum. Sambil tertawa hambar TNKHI segera berkata, kejadian yang sudah lewat biarkan saja lewat kita tak usah membicarakannya lagi justru Siaw Teh merasa malu dan menyesal karena tak mampu membunuh Hian Im Tae Kun, sekarang Siaw Teh mempunyai suatu permintaan dan mohon persetujuan dari Nci Tintin, apakah Nci Tintin bisa menyetujuinya apa yang kau katakan pasti akan Nci Tinturuti, nah katakanlah tanda seru ujar Ciu Tintin dengan suara amat pedih, TNKHI termenung sejenak, kemudian ujarnya dengan suara amat nyaring, sebelum tenaga dalam yang Siaw temiliki pulih kembali, harap Nci Tintin suka memikirkan keselamatan umat persilatan di dunia ini dengan memikul tanggung jawab untuk mengendalikan olah dan kebuasan dari Hian Im Tae Kun asalkan aku mempunyai kemampuan tersebut, permintaanmu itu pasti akan kukabulkan jawab Ciu Tintin tegas, Nci Tintin tak usah khawatir, kau telah makan buah Hian Ke, maka tidak sulit bagimu untuk melatih diri dan memiliki kepandaian sakti untuk menaklukan Hian Im Tae Kun Ciu Tintin termenung sambil berpikir sejenak, kemudian serunya keras, Adik Eng, rupanya kau memang bermaksud untuk membantuku Tieng Khi tidak menjawab, namun sekulung senyuman dengan cepat menghiasi raut wajahnya, dia berpaling ke Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dan berkata, Kian tua, lebih baikkah saja yang membawaku turun ke bawah? Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang memandang sekejap ke arah Bu Nainai dan Bu Im tanpa menjawab, dia pun tidak membopong Tieng Khi, jelas terlihat kalau dia masih sangsi. Tentu saja Tieng Khi mengetahui sebab-musabab keraguan dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tersebut, mungkin dia masih teringat dengan pesan Cusim Cicu Tio Biao Leong yang melarang untuk membocorkan tempat pertapaannya itu kepada orang lain, maka dia pun enggan mengajak dua bersaudara Bu untuk turut memasuki gua tersebut. Maka katanya kemudian sambil tertawa, Si Ota adalah majikan baru dari gua tersebut, tentu saja aku berhak untuk menerima tamuku. Kian tua, kau tak usah kelewat kolot lagi, harap membawa aku turun ke dalam gua titik dua. Kemudian sambil berpaling ke arah dua bersaudara Bu, terusnya, di dalam sumur Cusim Cing adalah gua pertapaan dari Cusim Cicu Tio Biao Leong, silahkan lo Ciam Pua berdua ikut masuk ke dalam dan menjadi tamu agung dari Bo Am Pua, mula-mula dua bersaudara Bu itu menunjukkan paras kejut bercampur gembira, menyusul kemudian mereka berbisik-bisik merundingkan sesuatu sampai setengah harian lamanya, dan akhirnya Bu Nainai menggelengkan kepalanya seraya berkata, biarlah maksud baik saw hiap, aku si nenek dan adikku menerima di dalam hati saja, biar kami melindungi mulut sumur ini dari atas TNKH. Itau kalau kedua orang tua ini berusaha untuk menghilangkan kecurigaan orang, maka ujarnya kemudian kepada Ciu Tintin sambil tertawa, Enci Tintin, kau pun terhitung separuh majikan. Tamu yang tak mampu diundang oleh si Yauta terpaksa harus mohon bantuanmu, ketika Ciu Tintin mendengar TNKH menyebutnya sebagai separuh majikan bahkan segala maksud dan arti yang mendalam tersimpul di dalam kata-kata tersebut, kontan saja raut wajahnya berseri-seri, kepada Bu Nainai katanya kemudian dengan manja, bila Nainai tak mau pergi, Tim Ji pun tidak akan turut-turun ke bawah. Setelah melihat kesungguhan hati dari TNKH dan Cui Tintin, sedang dia pun tak ingin tidak mengurusi si nona, akhirnya dia pun manggut-manggut. Maka Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang membopong tubuh TNKH masuk lebih dahulu ke dalam gua Cu Sim Ching dan membuka pintu rahasia, kemudian menyambut kedatangan Ciu Tintin sekalian masuk ke dalam lorong tersebut, setelah menutup pintu barulah mereka bersama-sama melangkah turun ke bawah lorong. Setiap 10 langkah dalam lorong rahasia itu terdapat sebutir mutiara Ya Beng Cu sebagai penerangan, lebih kurang setelah berjalan satu jam lebih, sampailah mereka di dasar lorong itu. Dengan pengalaman dari TNKH dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berdua, seharusnya mereka sudah sampai di pintu depan ruangan batu bawah tanah. Terutama sekali Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, sewaktu keluar dari gua tempoh hari, dia telah memperhatikan daerah di sekeliling tempat itu dengan seksama. Tapi sekarang, bagaimanapun mereka telah berusaha untuk mencari pintu gua itu, nyatanya gua tersebut belum berhasil juga ditemukan. Tapi, pada saat ini ternyata mereka tak berhasil menemukan pintu masuk menuju ke dalam gua itu. Sampai setengah harian lamanya kedua orang itu mencari, namun mulut gua belum juga ditemukan, kejadian ini dengan cepat membuat TNKH maupun Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang berdua menjadi kebingungan setengah mati. Namun di bawah lorong sana masih terdapat jalan tembus menuju ke bawah, bahkan nampaknya masih cukup panjang. Terpaksa Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang dan TNKHI harus berjalan lebih ke bawah mengikuti lorong tersebut. Entah berapa saat kemudian mendadak semua orang mengendus bau udara segar, mereka lantas mempercepat langkah kakinya dan tembus di mulut gua yang lain. Keluar dari gua itu, tampak bintang bertaburan di angkasa, kabut malam menyelimuti permukaan tanah. Ternyata mereka sudah tiba di dasar lembah di mana Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang tersekap dulu. Sungguh aneh sekali, padahal mereka belum melalui kamar rahasia dari Cusim Cicu Tio Biao Liyong, bagaimana mungkin bisa tiba di dasar lembah tersebut? Kemana perginya ruang rahasia dari Cusim Cicu Tio Biao Liyong? Persoalan tersebut hanya bisa dipecahkan mereka dengan satu jawaban yakni ada orang lain yang berhasil pula menemukan rahasia dari gua tersebut, kemudian menggunakan alat rahasia di dalam gua untuk merubah lorong rahasia di dalam sini sehingga mereka tak berhasil menemukan ruang rahasia tersebut, melainkan tiba di dasar lembah. Maka Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang membalikan badan dan segera lari menuju ke jalan semula. Tak selang berapa saat kemudian, tampak dia berjalan kembali lagi dengan wajah murung dan sedih. Tidak menanti sampai dia membuka suara, TNKHI telah menegur dengan wajah serius, Kian Tua, apakah kau telah menyaksikan kalau jalan tembusnya sudah hilang dari mana kau bisa tahu aku hanya menduga saja, kalau toh ada orang yang membohongi kita turun, tentu saja orang itu tidak akan membiarkan kita pergi dari tempat ini, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang segera memhelah napas sedih. A-A-A-A-I, sudah puluhan tahun lamanya lo tersekap di dalam lembah ini, sungguh tak ku sangka kalau memang beginilah nasibku, akhirnya aku toh menceburkan diri lagi ke dalam perang kapalam ini, Ciu Tintin segera menghibur semua orang, katanya. Aku lihat kalian tak usah gelisah lebih dulu, tunggu saja sampai terang tanah nanti, kita baru pelan-pelan mencari akal untuk mengatasi persoalan ini mendadak. Dia teringat akan satu hal segera tanyanya kepada Tieng Khi, Adi Eng, sewaktu kau masuk ke dalam gua tempoh hari bagaimana caramu menemukan pintu gua tersebut? Otak Tieng Khi sesungguhnya tidak lebih lamban daripada Ciu Tintin. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, dia pun segera memahami maksud hatinya, maka sahutnya kemudian dengan kening berkerut, Siu Tintin berhasil menemukan kera keluar dari gua tersebut melalui selembar peta situasi gua yang terdapat di sana. Waktu itu kami ingin cepat-cepat meninggalkan gua sehingga tak sempat mempelajari seluruh situasi dengan lebih seksama, mungkin hanya akan mengecewakan Nci Tintin saja, tak ada salahnya untuk dicoba, siapa tahu kalau kita akan berhasil menemukan sesuatu. Moga-moga saja demikian Ciu Tintin itu segera membimbing Tieng Khi menuju ke belakang tebing yang bisa digunakan untuk berteduh dari hujan dan angin, kemudian membenahi tempat tersebut untuk tempat tidur seng pemuda tersebut. Sebab tenaga dalam yang dimiliki Tieng Khi sekarang telah punah, ia sudah tidak berkemampuan lagi untuk melawan hawa dingin, maka dilepasnya jubah luar dan ditutupkan di atas badan Tieng Khi, sementara dia sendiri duduk di sisinya. Sambil duduk bersilah untuk mengatur napas, telapak tangannya ditempelkan ke atas ubun Tieng Khi dan pelan-pelan menyalurkan hawa murninya untuk membantu Tieng Khi mengusir hawa dingin. Berada dalam keadaan seperti ini, Tieng Khi tentu saja tak bisa tidur, di samping memikirkan kebaikan dan kasih sayang Cio Tintin kepadanya selama ini dia pun teringat akan perbuatan-perbuatannya selama ini yang telah membuatnya sedih. Di samping itu juga dia berusaha untuk mengingat-ingat kembali peta situasi yang pernah dilihat dalam gua tersebut tapi akhirnya dia tak berhasil menemukan apa-apa, bahkan Fajar pun sudah mulai menyingsing. Saking lelahnya pula, tanpa terasa pemuda itu pun terlelap tidur dengan nyenyaknya. Menanti dia sadar kembali, siang hari telah menjelang tiba. Kabut di dalam lembah tersebut sangat tebal, sinar matahari sukar untuk menembusi tempat itu, namun di dasar lembah ini pun tidak terlampau gelap, hanya tak akan secerah di atas bukit sana. Selama ini, Cio Tintin berada di sisi Tieng Khi terus tanpa bergeser, maka menyaksikan si anak muda itu bangun dari tidurnya, sambil tertawa dia lantas menegur, adik Teng, kau sudah berpikir semalaman apakah berhasil menemukan sesuatu gejala hanya Tieng yang tahu apa saja yang telah dipikirkan Tieng Khi sepanjang malam, tanpa menjawab dia hanya tertawa dan menggelengkan kepelanya berulang kali. Sementara itu Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah berjalan mendekat dari luar sana, begitu sampai dia lantas berkata, Saudara Cilik, aku sudah melakukan pencarian hampir setengah harian lamanya di belakang batu besar di mana pintu gua itu terdapat, kenyataannya gua kecil itu takut temukan, nampaknya kita benar-benar sudah terkurung di sini. Tieng Khi melakukan pencarian lagi dibantu yang lain, namun hasilnya nihil, pintu tersebut belum juga ditemukan. Terpaksa mereka harus mencari sebuah gua dan berdiam untuk sementara waktu di sana, sambil berusaha terus untuk menemukan gua pintu masuk menuju tempat pertapaan Tio Biao Lio. Tieng Khi pun mencoba untuk memahami situasi dalam gua dan mewariskan ilmu Sian Tian Bu Hek Jigi Sinkang dari Tian Leong Pei dan Heng Kian Sinkang dari Tio Biao Lio kepada Tio Tintin. Sebelum Tieng Khi berhasil menemukan sesuatu care untuk memasuki gua itu, ilmu Sian Tian Bu Hek Jigi Sinkang dan Heng Kian Sinkang yang dipelajari Tio Tintin sudah mencapai beberapa bagian kesempurnan. Sebagai mana diketahui Tio Tintin memang memiliki bakat alam yang sangat baik, ditambah lagi Nadi Jin Meh dan Tok Mehnya sudah tembus, dibantu lagi oleh pengaruh Hianko, keberhasilan dari Tio Tintin sekarang boleh dibilang sama sekali di luar dugaan. Dalam waktu singkat tiga bulan sudah lewat, ilmu Heng Kian Sinkang dari Tio Tintin pun telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, keberhasilannya sekarang boleh dibilang hanya selisih dua bagian saja daripada tenaga dalam yang pernah dimiliki TNKHI sebelum lenyap dahulu. Tapi kesempurnaan yang dimiliki sekarang sudah cukup membuat orang merasa terkejut bercampur kagum. Sebaliknya bagi TNKHI sendiri, waktu selama tiga bulan ini benar-benar telah terbuang dengan percuma, bukan saja usahanya untuk memulihkan kembali tenaga dalamnya tidak memperoleh kemajuan apa-apa, bahkan berhubung dia harus mengajarkan ilmu silatnya kepada Tio Tintin, kelelahan yang melampaui batas membuat tubuhnya makin lama semakin lemah, membuat setiap orang menjadi khawatir. Tio Tintin sendiri pun cukup mengetahui akan hal tersebut, namun khawatir akan memengaruhi perasaan TNKHI, maka rasa murung dan sedihnya tak pernah diperlihatkan dengan terus terang, seringkali dia hanya menangis bila tiada orang lain. Sementara semua orang merasa bingung dan murung, siapapun tak ada yang menyangka kalau buah cemara yang mereka makan selama ini sebetulnya memiliki kasiat khusus terhadap kesehatan badan TNKHI. Dengan mengandalkan buah cemara inilah, Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah mempertahankan hidupnya selama puluhan tahun lebih, sesungguhnya dia sendiri telah melupakan kasiat dari buah cemara itu, sesungguhnya hal ini boleh dibilang amat tragis. Hari ini, setelah selesai melatih ilmu hengkian singkangnya seorang diri, Ciu Tintin berdiri sambil menengok gua pertapaan dari Tio Biao Leong itu dengan pandangan termangu-mangu. Kemudian, entah sejak kapan tiba-tiba saja dia sudah hilang lenyap tak berbekas. Waktu itu tiada orang yang menaruh perhatian kepadanya, sebab selama beberapa waktu ini semua orang sedang sibuk melatih ilmu silat masing-masing, maka satu-dua jam tidak nampak batang hidung seseorang, boleh dibilang hal mana merupakan suatu kejadian yang lumrah. Kabut makin lama semakin bertambah tebal, tak lama kemudian hari pun menjadi gelap. Namun Ciu Tintin belum juga nampak di sana, saat itulah semua orang baru merasa gelisah. Mula-mula mereka mencari dahulu di seluruh dasar gua, namun tidak nampak juga jejak Ciu Tintin. Menyusul kemudian mereka mulai berpikir ke arah yang jelek, jangan-jangan Ciu Tintin telah disergap oleh pendatang dalam gua dan kini tersekap dalam gua tersebut. Sebab Kera berpikir semacam ini memang kemungkinan besar bisa berubah menjadi suatu kenyataan. Rasa murung dan khawatir yang amat tebal akhirnya membangkitkan rasa marah di hati masing-masing. Dengan penuh kegusaran Bu Im Sin Hang, Kian Kim Siang segera menghantam ke atas batu besar di depan mulut gua itu keras-keras. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Rupanya sewaktu Ciu Tintin sedang berlatih ilmu Heng Kian Sinkang tadi, tanpa disengaja dan menyaksikan ada sesosok bayangan putih menyelingap ke belakang batu besar di depan pintu gua pertapaan Tio Biauliong kemudian lenyap tak berbekas. Menanti dia menyusul ke depan gua besar tersebut, tak sesosok bayangan pun yang terlihat lagi. Dia merasa agak curiga, jangan-jangan saking tegangnya pikiran ketika itu sehingga timbul suatu pemandangan yang bukan-bukan. Maka setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat di depan batu besar itu, akhirnya dia menghelak. Napas panjang, dan siap membalikan badan untuk meninggalkan tempat itu. Mendadak dari bawah tanah sana berkumandang suara nyaring disusul munculnya sebuah kejadian aneh. Rupanya pada dinding batu setinggi 2 depa, di mana menurut Tieng Kahi dan Bu I.I.M. Sin Hang Kian Kim Siang sebagai letak mulut gua tersebut tahu-tahu melesak ke dalam dan munculnya sebuah gua kecil. Ciu Tintin ragu sejenak, untuk sesaat dia tak tahu haruskah masuk sambil menyerempet bahaya ataukah memanggil semua orang untuk masuk bersama-sama. Pada saat itulah, dari balik mulut gua tersebut muncul sebuah tangan kecil berwarna putih yang menggapai ke arahnya. Atas kejadian mana, Ciu Tintin tidak sanksi lagi, dia segera meluncur masuk ke dalam gua kecil itu. Ternyata dalam gua itu terdapat sebuah ruang besar yang lebar dan luas serta terang-benderang bagaikan di tengah hari saja. Apa yang disaksikan olehnya sekarang, memang persis dengan apa yang dituturkan oleh Tieng Kahi. Di dalam girangnya dia lantas membalikkan badan siap memberitahukan berita gembira ini kepada Tieng Kahi sekalian, siapa tahu apa yang kemudian terlihat membuat hatinya amat terperanjat. Ternyata mulut gua yang kecil tadi, kini sudah hilang lenyap tak berbekas. Sebaliknya terdapat sepasang monyet kecil berbulu putih sedang menjurah dihadapannya dengan amat hormat, kesemuanya ini membuat hatinya menjadi amat keheranan. Kemudian, dia memahami akan hal tersebut, segera gadis itu menduga kalau bayangan putih yang terlihat olehnya tadi sudah pasti salah satu di antara mereka. Kalau toh mereka dapat membuka pintu untuk mengundangnya masuk, tentu saja dapat pula membukakan pintu untuk mengundang kedatangan Tieng Kahi sekalian. Ciu Tintin tidak tahu apakah mereka mengerti ucapan manusia atau tidak, maka katanya pelan-pelan. Bukakan pintu gua, aku akan mengundang teman-temanku untuk masuk kemari. Siapa tahu sepasang monyet putih itu seperti mengerti maksud perkataannya, mereka goyangkan tangannya berulang kali, berteriak dan melompat-lompat. Jelas mereka seperti hendak menyampaikan sesuatu kepada gadis tersebut. Sayang sekali nonat tersebut tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh kera-kera itu. Lama-kelamaan Ciu Tintin menjadi gelisah sekali, teriaknya keras-keras, cepat membuka pintu gua di samping itu, dia sudah bersiap sedia turun tangan untuk membekuk salah satu di antara monyet-monyet itu dan memaksanya untuk membukakan pintu gua. Ketika monyet-monyet putih itu menyaksikan hawa amarah sudah menyelimuti wajah Ciu Tintin, mereka nampak semakin gelisah lagi hingga mencak-mencak takaruan sambil berlari menghampiri gadis itu, mereka menarik ujung baju si nona dan menyeletnya masuk ke dalam gua. Ciu Tintin memang seorang gadis yang cerdik, Dengan cepat dia menyadari kalau tingkah laku monyet-monyet putih itu pasti mempunyai maksud tertentu, maka dia urungkan niatnya untuk memaksa mereka membukakan pintu dan berjalan menuju ke dalam sebuah ruangan batu kecil. Di atas langit-langit ruangan tersebut terdapat sebutir ya Beng Cu sehingga ruangan tersebut menjadi terang-benerang. Ruangan itu kosong melompong, Tidak ada sesuatu benda apapun tapi di atas dinding ruangan yang mengelilingi ruangan tersebut terukir beribu-ibu patah tulisan yang kecil-kecil. Sepasang monyet putih itu berkauk-kauk tiada hentinya, kemudian salah seekor di antaranya melompat dan menuding ke arah sebuah huruf yang tertera di atas dinding tersebut, kemudian menuding huruf yang lain secara bergantian. Dengan cepat Ciu Tintin menyadari apa gerangan yang sebenarnya terjadi, rupanya monyet-monyet itu tak pandai berbicara namun bisa menggunakan huruf untuk menyampaikan maksud hatinya. Dari sini bisa diketahui betapa pintarnya monyet-monyet itu, tapi yang hebat tentu saja pemilik monyet tersebut, karena nyatanya ia bisa mendidik mereka untuk mengenal tulisan. Ketika Ciu Tintin berhasil merangkai tulisan yang ditunjuk monyet tersebut, maka terbacalah kalimat tersebut sebagai berikut, Kami bernama Siaw Soat dan Siaw Pek, yang mempunyai tahi lalat merah di telinga sebelah kiri bernama Siaw Soat, yang bertahi lalat merah di telinga sebelah kanan bernama Siaw Pek, majikan tua telah meninggalkan pesan agar kami menjaga gua ini, bila di kemudian hari ada yang berhasil mempelajari ilmu hengkian sinkang, dialah majikan baru dari gua dan kami berdua, kau pandai ilmu hengkian sinkang, kau adalah majikan baru kami semua, sesudah memahami maksud hati mereka, dengan cepat Ciu Tintin menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru. Aku tak bisa terhitung sebagai majikan baru gua ini, majikan baru kalian adalah adik yang Siaw Soat kembali menunjuk huruf-huruf di atas dinding dan merangkainya lagi menjadi sebuah kalimat, bukan kau yang memasuki gua ini, tempoh hari Ciu Tintin segera tertawa, benarkah aku atau bukan, masa kalian tak tahu. Kalian sedang menjaga gua apa Siaw Pek, dan Siaw Soat segera menggaruk-garuk mukanya, setengah harian lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali Ciu Tintin mendesak lebih jauh, apakah kalian telah mencuri bermain keluar? Siaw Pek segera mendorong-dorong Siaw Soat, agaknya dia menyuruh Siaw Soat yang menjawab. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Siaw Soat menuding huruf-huruf di atas dinding dan merangkainya menjadi satu kalimat, tempoh hari kami sedang mengejar seekor kelinci, tatkala balik kembali baru ku ketahui kalau ada orang yang telah berkunjung kemari dan berhasil mempelajari ilmu hengkian sinkang. Maka kami pun menunggu sampai majikan balik kembali, selama ini mereka selalu menyebut Ciu Tintin sebagai majikan. Ciu Tintin segera bertanya, kalau toh kalian sedang menunggu kami, mengapa tidak melepaskan kami masuk sedari tadi Siaw Soat menuding huruf dan menjawab, sebab pada waktu itu majikan tidak menggunakan ilmu hengkian sinkang, maka kami tidak tahu kalau majikan telah kembali. Aku sudah tiga bulan lamanya berlatih ilmu hengkian sinkang dalam lembah ini, apakah sampai hari ini kalian baru mengetahuinya seru Ciu Tintin dengan menjengkol? Melihat Ciu Tintin marah, cepat-cepat Siaw Soat menuding huruf dan menjawab, majikan tua telah berpesan, kami hanya boleh keluar dari gua ini setiap sepuluh tahun sekali, di hari-hari biasa dilarang berada di luar, harap majikan jangan marah, mengapa hanya mengizinkan kepada kalian untuk keluar dari gua setiap sepuluh tahun sekali-kali ini monyet putih itu tidak menuding huruf lagi, mereka hanya menggelengkan kepalanya berulang kali sebagai tanda kalau tidak mengetahui sebab musabab yang sebenarnya. Ciu Tintin juga tidak mendesak lebih jauh tapi dia menerangkan kepada mereka kalau TNKH ilah yang berkunjung ke sini tempoh hari, karena terkena pukulan orang jahat sehingga kehilangan tenaga dalam maka ilmu hengkian sinkang tersebut diwariskan kepadanya, itulah sebabnya TNKH ilah yang seharusnya disebut majikan baru dari gua ini. Sepasang monyet kecil itu bercuit-cuit beberapa lama setelah mendengar perkataan dari Ciu Tintin itu, akhirnya mereka menerima usul dari Ciu Tintin untuk menyambut TNKH masuk ke dalam gua. Namun mereka pun bersikeras untuk menjaga peraturan dari majikan tua dan melarang mereka yang tidak mempelajari ilmu hengkian sinkang untuk memasuki gua di mana jenazah majikan tuanya tersimpan. Ketika Ciu Tintin menyaksikan monyet-monyet itu begitu lincah, bahkan amat setia terhadap majikan tuanya, terpaksa dia mengawalkan dan bersama-sama keluar dari gua untuk menyambut kedatangan dari TNKH sekalian. Sementara itu malam yang gelap sudah tiba di luar gua, tampak di luar gua tempat tinggal TNKH terdapat sebuah api unggun besar, di tengah api unggun nampak bayangan manusia berkelebat ke sana kemari, seakan-akan telah terjadi suatu peristiwa besar. Agar orang lain tahu kalau dia sudah kembali, Ciu Tintin berpekek nyaring lebih dulu, kemudian baru mengajak Siau Pek dan Siau Soat mendekati gua tersebut. Munculnya kembali Ciu Tintin di sana seharusnya disambut semua orang dengan gembira. Tapi rasa girang di wajah orang-orang itu hanya terlintas sebentar saja kemudian lenyap kembali, bahkan wajah semua orang diliputi oleh rasa murung dan sedih yang amat tebal. Ciu Tintin menjadi terkesiap, dia seperti memperoleh firasat jelek, kepada Bu Nainai segera tegurnya, Nainai, apa yang telah terjadi kau telah pergi kemana Bu Nainai balik bertanya. Kemudian tidak menanti Ciu Tintin menjawab, sambil menggelangkan kepala dia sudah menambahkan, agaknya Tisau Hiap sudah tak bisa dipertahankan lagi Ciu Tintin menjadi terperanjat setengah mati hingga paras mukanya berubah menjadi pucat pias, dengan cepat dan meluncur masuk ke dalam gua. Tampak paras muka Tieng Khi berubah. Menjadi merah padam seperti orang mabuk, napasnya lemah dan udara yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Dalam kagetnya Ciu Tintin segera menempelkan telapak tangannya di atas pusar si anak muda itu, kemudian mengerahkan hawa murninya dan menyalurkan ketubuh Tieng Khi. Tenaga dalam yang dimiliki Ciu Tintin saat ini amat sempurna, orang yang hampir mati pun nyawanya akan diserobot separuh bila berhasil disaluri hawa murninya. Namun Tieng Khi sama sekali tidak bereaksi atas saluran hawa murni yang menyusup ke dalam tubuhnya itu. Bukan saja Tieng Khi tidak nampak berubah malahan Ciu Tintin merasakan hawa murninya yang disalurkan ke dalam tubuh si anak muda itu seakan-akan batu besar yang tercebur di tengah samudera saja, lenyap tak berbekas dengan begitu saja. Tujuan Ciu Tintin sekarang hanyalah menolong orang, dia tidak ambil peduli apakah harus menderita rugi dalam tenaga dalamnya atau tidak, segera disalurkan hawa murni tiada hentinya ke dalam tubuh si anak muda tersebut. Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang yang menyaksikan kejadian itu dengan wajah Lesu segera memperingatkan.